Intro Melaksanakan serah terima jabatan dan pisah sambut kepada dua pejabatnya, masing-masing Waka Polres dan Kapolsek Tanjung Balai Utara. Acara yang dilaksanakan di dua lokasi yaitu di halaman depan Mapolres dan di gedung olahraga Wirasatya Polres Tanjung Balai itu, dihadiri oleh Parakasat, Kabak, Kapolsek dan seluruh personil. Untuk jabatan Waka Polres Tanjung Balai dari Kompol Taryo Noraharja kini diserahkan oleh Kompol Edi Bonasinaga yang sebelumnya menjabat sebagai Waka Polres Deliserdang. Sedangkan Kompol Taryo Noraharja dipromosikan sebagai Waka Polres Belawan. Sedangkan untuk jabatan baru Kapolsek Tanjung Balai Utara dari Ibtu Deddy Endrayadi kini ditempati oleh Ibtu Wator Sitomorang yang sebelumnya menjabat sebagai KBO Satlantas Polres Tanjung Balai. Kapolres Tanjung Balai AKBP Irvan Rifai di sela-sela acara pisah sambut dua pejabat itu mengatakan bahwasannya mutasi di lingkungan Polri merupakan kebijakan pimpinan Polda Sumatera Utara yang sifatnya dinamis. Di samping itu Kapolres juga menegaskan agar para pejabat utama atau PJU di lingkungan Polres Tanjung Balai dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. mutasi ini adalah mutlak kebijakan dari pimpinan yang mana pada hari Senin Minggu lalu pada saat kesempatan apel pagi ya sudah saya sampaikan hingga di depan apel bahwa Bapak Kapolres sudah memiliki kebijakan yang mana mutasi di Polda Sumatera Utara ini adalah sifatnya dinamis. Dinamis dalam artian tidak menunggu sampai dua tiga bulan di deputasi. Tapi ada satu saling-saling yang dikirir di nilai tidak bagus oleh pimpinan saat itu juga terdua. Dari Sumatera Utara, Eko Sirai Triberata TV Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!